Intro Halo pemirsa Dokteras Indonesia, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Wah semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya Kali ini Dokteras Indonesia akan kedatangan bintang tamu nih yang sudah duduk sebelah saya Yaitu seorang model super hits sekarang Thank you Apa kabar Syeng Lota? Baik Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi persiapan untuk Jakarta Fashion Week Jadi saya lagi diet, nggak makan, soalnya disuruh turunin 3 kilo Jadi kamu bener-bener nggak makan? Makan sih, cuma setelah jam namun udah nggak makan Terus nggak makan makanan berlemak atau yang goreng Jadi semua makanan aku itu, aku rebus sayuran Oh jadi mengurangi minyak-minyak gitu ya Wah ini pas banget nih kali ini temanya nih Kita kan akan membahas tentang mitos fakta Dan mitos faktanya tentunya ini seputar kesehatan Nanti saya akan mengajak Syeng Lota nih menebak ya Dari pernyataan-pernyataan yang saya ungkapkan Nanti akan ada 3 pernyataan Nanti Lota langsung jawab aja, itu termasuk mitos atau fakta Oke, udah siap belum? Siap, siap Karena nanti kalau misalnya kamu bener semua akan ada hadiahnya Tapi kalau salah, ada hukumannya Nggak apa-apa, yang penting kan kita seru-seruan nih Dan di mobil kali ini kita sambil jalan-jalan ke lingkota Jakarta Nanti Syeng Lota akan ada bantuan Ada 2 pilihan bantuan, yang pertama adalah as the followers Ada juga as the audience Oke, udah siap ya? Siap, siap Siap, kalau gitu sekarang kita langsung aja nih ya Bumirsa ya Siap-siap Anda juga di rumah Ikutan menebak apakah ini termasuk mitos atau fakta Pernyataan yang pertama Sering mengenakan sendal jepit Lebih buruk dibandingkan mengenakan high heels Atau hak tinggi Mitos atau fakta? Menurut aku sih fakta ya Kenapa? Kenapa? Kamu kan sering banget tuh pakai hak tinggi Aku sering pakai hak tinggi Tapi kan aku model, jadi setiap hari tuh pasti aku pakai hak tinggi Dan kaki aku nggak secape kalau aku pakai sleepers Sandal jepit Sandal jepit Soalnya sandal jepit itu kan flat Bener Jadi kaki itu menurut aku sih lebih capek Daripada high heels Daripada high heels Kamu kalau pakai high heels lagi kerja gitu bisa berapa jam sehari? Biasanya sih dari pagi sampai malam Iya sebelum 12 jam pakai high heels Tapi nggak capek tuh ya pakai high heels Nggak capek Aku malah lebih nyaman pakai high heels sekarang daripada yang sepatu flat shoes Wow Tapi memang nggak boleh terlalu lama sebenernya sih Harus setelah hat dulu Setelah beberapa jam gitu Wah kalau tadi menurut Senglota adalah Berarti jawabannya? Fakta Fakta Oke kita langsung jawab aja ya Ternyata jawabannya adalah Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener dokter please Jawabannya adalah Jawabannya adalah Fakta Soalnya aku persen sendiri Bener ya? Bener ya? Bener ya? Hebat loh Tapi memang bener kalau misalnya kita terlalu sering mengenakan sendal jepit Apalagi sendal jepitnya benar-benar flat ya Nggak ada bantalannya itu memang kaki kita akhirnya dipaksa untuk menyesuaikan dengan sedal jepit. Karena kaki kita bentuknya sebenarnya tidak flat, jadi ada lengkungannya. Dan kalau misalnya terlalu sering, akibatnya tidak ada yang menopang lengkungan pada kaki itu. Itu bisa membuat pertumbuhan tulang kita jadi berubah. Apalagi kalau kita mengenakan sedal jepit yang memaksa bahwa si jempolnya itu akhirnya harus mencengkram lebih kuat. Jadi otot jempolnya itu bekerja lebih berat untuk membawa tubuh kita. Nah, kalau misalnya terlalu sering, akibatnya dia dipaksa terus-menerus untuk bekerja lebih berat. Dan itu membuat pertumbuhan dan lokasi dari si kaki itu berubah. Akhirnya jadi lebih cepat lelah. Jadi bisa membuat pertumbuhan tulang baru atau pengapuran atau penonjolan tulang. Yang di samping itu ya dokter? Betul, di samping itu atau ditumit biasanya lokasinya. Itu juga malah bisa diperparah dengan makin sering kita menggunakan sendal jepit. Wah hebat! Satu sudah benar! Apa hadiahnya? Belum ya? Belum. Masih ada dua lagi. Oke, aku pikir siapa bertanya kalau benar dapat hadiah. Nanti dapat hadiah kasih sayang dari aku saja. Oh iya, oke. Gak apa-apa itu juga lumayan. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke pernyataan yang kedua. Sering lepas kacamata, bikin mata minus tambah parah. Mitos atau fakta? Menurut kamu gimana? Mitos menurut aku sih. Mitos? Kenapa mitos? Aduh, aku kurang tahu sih tentang kacamata soalnya aku. Kamu matanya gak minus ya? Aku malah plus dokter, itu sih yang aneh. Plus 075. Itu karena waktu kerja inskripsi, mata aku itu sakit banget. Terus akhirnya aku ke dokter, dokter bilang aku itu plus. Terlalu sering main komputer di depan komputer. Padahal plus biasanya untuk usia lanjut ya? Iya. Oke, jadi kamu kan tadi punya pilihan bantuan. Boleh itu dipakai? Mau yang ask the followers atau ask the audience? Aku mau ask audience bukan ya? Boleh. Kita cari orang yang empat mata ya. Empat mata? Kocok kacamata. Oke, kita langsung tanya orang yang matanya minus ya. Bapak sendiri pakai minus atau minusnya? Minus juga ya. Berarti Bapak setiap hari pakai kacamata terus gak pernah lepas? Tahu tidur? Oke. Ya, dan terima kasih banyak. Gimana? Tadi hasil jawaban dari orang-orang yang kamu tanya gimana? Jadi Bapak tadi bilang, katanya itu fakta. Oh, kenapa kok fakta? Katanya kalau sering lepas kacamata, matanya jadi lebih cepat capek. Oke, terus ketip-kedip. Aduh, aku lagi ngasih jawabannya. Cuman kayak dia bilang sih itu fakta. Fakta ya? Jadi menurut aku. Menurut kamu gimana? Itu mitos ya. Tetap ya? Ya, tetap mitos. Karena sebenarnya, actually it's from light style ya. Kalau kita kurang istirahat. Terus makanan kita juga gak jelas. Mungkin vitamin juga gak cukup. Minus bisa lebih parah. Oh, jadi gak ada hubungannya sama sering lepas kacamata ya? Iya, pokoknya gak ada. Terus keturunan juga sih, menurut aku ya. Oke. Bener gak ya? Jawaban lotak. Gimana kalau saya langsung jawab aja ya? Ya. Oke. Dan ternyata jawabannya adalah... Mitos. Bener lotak. Yeay. Wah, hebat loh. Tetap kekeh dengan penderiannya. Akhirnya bener. Memang nih kalau misalnya kita sering beranggapan, sering lepas kacamata, artinya kan mata jadi cepat capek, cepat lelah, itu bisa memperburuk kondisi minus. Padahal pada kenyataannya, ini ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bahwa memang kalau orang sering lepas kacamata, itu tidak ada hubungan secara langsung dengan bertambahnya minus. Pertambahan minus itu lebih tepatnya terjadi pada anak-anak yang sedang bertumbuh. Jadi ketika masa pertumbuhan mulai dari sekitar usia 8 sampai 18 tahun, itu memang akan terjadi pertumbuhan atau perubahan pada area lensa mata, perubahan pada bola mata yang menyebabkan minus akan lebih cepat bertambahnya. Jadi maupun anak-anak itu sering pakai, itu tidak akan mempengaruhi, memperpendek masa pergantian kacamata. Jadi tetap aja mata minus itu memang akan bisa tetap terus terjadi dan bertambah meskipun kita rajin menggunakan kacamata. Tapi perlu diingat bahwa kalau misalnya kita jarang mengganti kacamata kita, yang kalau minusnya itu tetap aja, misalnya minusnya 5, terus kita nggak rutin check up mata, kita nggak tahu kalau minusnya ini udah nambah. Nah itu justru malah memperburuk kondisi mata kita yang akhirnya cepat lelah. Daya akomodasinya kan jadi bertambah karena jadi sebenarnya kita harus fokusnya lebih berat lagi. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tetap harus rutin mengganti kacamata sesuai dengan minus pada saat itu sebenarnya minusnya itu sudah seberapa. Oke, ini masih ada satu lagi pernyataan selanjutnya. Pernyataan yang ketiga, minum air es bisa bikin kita gemuk mitos atau fakta? Gimana? Mitos kayaknya, soalnya kan air es itu dibuat dari air. Dan air itu nggak ada kalori, seharusnya sih nggak bikin gemuk ya. Wow, oke. Tapi kan aku masih ada itu ya, nanya sama followers ya. Boleh, boleh. Jadi aku posting dulu di social media aku, nanti aku baca. Oke, boleh, yuk kita coba yuk. Oke, udah tulis ya. Udah posting, terus ada jawaban, ada empat komen. Oke, langsung ada yang komen. Oke, dari Avicenna90, gemuk itu tergantung kalori dan makanan. Kalori yang tidak terserap akan diubah jadi lemak. Sementara air, baik panas atau dingin, kalorinya tetap nol. Oke. Jadi salah kalau ada, angkap air es bikin gemuk. Demikian menurut saya. Itu menurutnya. Iya. Tapi ada yang gini, Mila. Ada yang lagi bohong itu. Hah, bilang bohong tuh. Aduh. Ditanya mitos fakta, di Jawa bohong. Iya, berarti itu mitos. Itu mitos. Iya. Terus kalau yang ini nih, ada fresh lemon nih, bilangnya apa tuh? Fresh lemon bilang, air panas itu memperbaiki sirkulasi metabolisme tubuh kita. Dan air dingin itu memperlambat proses metabolisme tubuh kita. Artinya dia bilang fakta. Iya kan? Berarti dia bilang memperlambat, artinya kalau memperlambat bisa bikin gemuk. Tuh, kadang-kadang suka dia menganggap begitu juga tuh. Tapi kan kalau sudah kena perut, perut akan panas. Jadi akhirnya juga jadi panas. Jadi apa nih? Satu, dua, tiga. Fakta. Oke. Kalau kita, kita langsung kunci aja ya jawabannya Lota ya. Jawabannya Lota tadi bilang yang akhirnya menjawab fakta. Minum air es bisa bikin kita gemuk. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Si jawabannya ternyata mitos. Ya, ayo. Kamu bertakurin. Kamu bisa dipengaruhin berarti tadi. Iya. Sebenarnya kamu udah bener. Karena itu jawabannya sebenarnya mitos. Nah, kamu pernah lihat nggak sih Lota? Kalau misalnya ada yang viral banget tuh di sosial media, banyak yang beredar. Ada ibu-ibu, dia eksperimen. Jadi dia menuangkan minyak, margarin gitu ke satu tempat terus disiram air es. Terus dikocok-kocok sama dia tuh jadi gumpal. Nah, dia mengibaratkan bahwa yang dilakukan itu sama dengan tubuh kita. Iya. Jadi kalau kita makan yang lemak-lemak atau minyak-minyak, akibatnya malah bisa membuat penimpanan lemak dalam tubuh. Padahal sebenarnya nggak begitu. Tubuh kita itu nggak semudah itulah. Jadi ketika air es itu masuk ke dalam tubuh kita, bener banget tadi seperti Lota bilang. Nol kalori, nggak ada kalorinya. Jadi mau air es pun masuk ke dalam lambung, sudah terjadi perubahan suhu. Jadi dia sudah akan berubah nggak jadi es lagi, sudah mencair. Nah, jadi nggak akan mempengaruhi apapun yang kita makan. Oke, kalau gitu tadi kamu berhasil ya menjawab dua. Dari tiga. Dari tiga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan disalahin. Nanti jalan-jalan follow lho. Jangan-jangan. Oke, kalau gitu kamu tetap dapat hukuman ya. Masih. Kan tanda tua yang aku jawab. Nggak apa-apa, kan jalan-jalan lengkap. Nggak apa-apa lah. Ini buat seru-seruan aja. Oh iya. Hukumannya kamu boleh pilih. Kamu mau buang kartas kamu, apa kamu mau nyanyi lagu Indonesia favorit kamu? Yang pertama apa, sorry? Buang kartas. Karena aku lihat tas kamu gede banget nih. Buang kartas aku. Atau mau nyanyi lagu Indonesia favorit kamu? Kamu pilih yang mana? Boleh, yaudah. Kalau nyanyi sih suara aku kan terlalu bagus. Aku takut nanti kalau waktu aku takut lagi. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Tapi aku mau menantang kamu nyanyi sambil buka tas kalau gitu. Aja, aku bongkar tas aja. Jadi emang kataku isinya banyak yang... Menarik, bener nih. Nggak apa-apa ya, Ci ya. Oke, kalau gitu kita bongkar tas aja ya. Oke, boleh. Oke. Ya ampun, ini tasnya beneran loh. Kamu kayak mau pindahan loh. Ini kan... Ini apaan? Kalian memang bau... Ini tasnya udah emang berat sih. Hah? Terus? Dan waktu aku mau syuting ke... Ya ampun, lihat tuh. Mau syuting ke Trans. Ada orang dari laundry di bawah di apartman. Aku bilang, Mbak, laundry udah jadi mau ambil nggak? Aku kayak, ya udah ambil aja deh. Coba sini, taruh sini, taruh sini, taruh tengah. Ya ampun, jadi isinya ini barang-barang laundry, baju-baju laundry. Ya ampun, beneran lo masih di tas. Masih di plastik, Pemirsa. Ya ampun. Soalnya aku agak malas. Aku udah dipotong ambil besok, ya udah sekalian aja ya hari ini. Pemirsa, jangan kaget ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang sendal jepit. Ternyata dia juga menyimpan sendal jepit di dalam tasnya. Dan sendal jepitnya ditaruh begitu aja loh, Pemirsa. Kenapa kamu nggak pakai kantor? Sebenernya ini udah berapa minggu sih di tas ini. Aku nggak dikeluarin. Ini abis syuting waktu di pantai. Ya ampun. Udah gitu, ini ada tas lagi? Ini tas atau ada tas lagi? Baik. Ini ada tas di dalam tas. Bener-bener mau pindah kayak? Oke, yang mana mau dibongkar. Ini lebih menarik. Ada makanan ya, di sini ada 9. Iya. Mamaku selalu bilang, kamu daripada lapar, nggak ada makanan, kamu harus bawa kukis. Berarti nggak apa-apa ya, mau jadi model juga tetep aja ya beraninya. Yang penting mengatur pola makan hidup sehat ya. Terus di sini juga ada kantong. Ini kantong apa nih, kayaknya makeupnya lengkap banget. Lampang semua ini. Wah, ini kayaknya saya lihat juga kuasnya udah lama banget nggak pernah dicuci. Oh my God. Lota. Halo, sosial. Ini aku dimongkar. Kamu harus duduk nonton Dr. Oz dan bahayanya kuas nggak pernah dicuci. Dan aku juga ada ini skrip. Nggak tahu ini skrip apa. Skrip-skrip kapan. Eh, ini menarik loh. Kamu pengumpul kartu kayaknya ya. Kartu ya, member-member. Wow. Semua member. Oke-oke. Ini ada kacamata juga. Kacamata, iya. Kacamata hitam, selalu dibawa kemana-mana. Terus ada kaos kaki. Ini udah dicuci belum ya? Oh my God. Ini saya pegang loh. Ini sih bersir, aku selalu berganti. Eh, ini ada sisir. Lucu banget sisirnya, bentuknya hati. Wah, lucu. Dan itu ada apa lagi tuh? Kunci. Kontrak dari Trump. Tunggu. Kenapa sisirnya ada dua ya? Sisir ada dua. Jadi ini sisir, nggak tahu kenapa ada dua. Hahaha. Kayaknya emang kamu mau mindahin aja gitu ya. Isi tas, ya ampun. Isi rumah di sini. Buat makeup. Baiklah kalau begitu. Kalau ini? Itu isinya... Isinya? Kayaknya... Oh, ada paspor. Ada paspor. Ada parfum. Ada parfum. Udah. Dan isi tas ini cuma ini. Tapi dibawa setas-tasnya. Luar biasa ya. Hahaha. Cuma buah parfum doang. Tunggu. Kamu nggak buah dompet ya? Dompet ini tadi. Tapi aku sebenarnya nggak ambil uang cash dari ATM. Aku biasanya bayar pakai kartu. Soalnya cash aku cepet banget. Jadi nggak pernah bawa dompet kemana-mana. Tadi cuma tempat kartu itu tadi ya? Cuma kartu doang. Wow, ternyata Lotho sudah pede dengan bawa kartu. Itulah tadi tasnya Shang Lotho yang seberat-beratnya ini. Berat tinggi. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak ya. Thank you. Lotho sudah datang ke Dokterus Indonesia. Sudah seleseruan bareng kita di mobil. Lumirsa, sesaat lagi Dokterus Indonesia akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana. Tetap tersingkan Dokterus Indonesia.